Halo semua Balik lagi sama gue Ferry Di channel yang gue bangun sendiri Dengan tujuan sederhana Yaitu berbagi ilmu horologi Oke Sebelum gue mulai Bahasannya Jangan lupa guys Untuk feel free for subscribe Kali ini Kita akan membahas Sebuah jam dari Seko Kuaran Seko Di reference prefix SSA 005K1 Ini dia tag nya SSA 005K1 Dia movement nya Kalibar 4R37 Automatic winding Juga hand winding Second hand halt Mechanism 24 jewel Water resist 100 meter Dia turun di kelas Seiko Superior Oke Jam ini punya sebutan lain Disebutnya Cyclops Karena sub dial 24 hour nya Yang keliatan jadi seperti Dia Kelihatan seperti mata satu ya Oke Dia dial nya warna nya black Pattern waffle Waffle Kelihatan ya guys Kemudian sub dial nya Kemudian sub dial nya Yang sub dial 24 hour nya Warnanya black sunburst Kelihatan nya Kelihatan ya Kalau dimainin kena cahaya Black sunburst nya Second hand nya Warnanya merah Second hand sub dial 24 hour nya Juga warnanya merah Dia punya bezel ini Bisa membantu pilot Disebutnya circular slide rules Bisa membantu pilot untuk melakukan perhitungan konversi Dari mil per hour ke kilo per hour Ataupun dari liter ke galon Ataupun dari galon ke liter Ya Jadi bezel nya ini bisa berputar dua arah Atau bisa disebut juga Bidirectional bezel Dia bisa muter Anti clockwise Ataupun clockwise Ya Non click ya bro Karena ini sebutannya memang bezel untuk berhitung Bukan bezel untuk diving Jadi dia non click Makanya gak kedengeran bunyinya ya Coba tuh gak ada bunyinya Dia bener bener halus Tanpa bunyi Silent ya Iya Non suara ya Gak ada suara ya Oke Di kelas ini Dikuarkan oleh Seiko Sebenarnya ada empat SSA 001 K1 Itu dial nya warnanya blue Blue waffle Dia punya crown Itu stainless putih List nya biru Front nya juga terletak antara jarum empat Sampai jarum lima Di pertengahan jarum empat Jarum lima ya Dia gak persis di jarum empat Karena Angka empat jarum empat Itu Diselipin sama Seiko Ini dia Tanggal Oke Sedikit unik Ini yang gue bilang Sedikit unik dari Seiko Kemudian juga Seiko ngeluarin SSA 003 K1 Black dial juga Tapi dia Pattern nya Masih Black sunburst Beda sama yang ini Yang saya pegang ini Ya Kemudian Logo Seiko nya Dia ada di jam 3 Oke Yang terakhir mungkin Seri nya SSA 007 K1 Itu Bracelet nya Sandish black Black sandish Full black Dial nya black Pattern waffle juga Oke Sub dial nya dia Warnanya putih Kalau yang SSA 007 Ya teman teman Coba ya Kita pakai ya Diameter dia ini 46 mili Look to look nya Itu 50 mili Meter Look width nya Itu 22 mili Disini kita lihat Oke Kelihatan movement nya 4R37 24G Jam yang cukup unik Menurut gua Karena Lu bisa Berhitung Cuman Sejak datangnya Kalkulator Kalkulator Fungsi State rule ini Mulai digantikan oleh Kalkulator Digital Ya Jujur Dulu Pilot Kalau berhitung Menggunakan State rule ini Makanya Ini disebut Sama Seiko Juga Sebagai Flight master Cantik ya Oke Oke guys Gua rasa cukup sekian Dan Gua berharap Apa yang gua berikan ke lu orang Bermanfaat Oke Jangan lupa Untuk subscribe channel gua Kita bangun Bareng-bareng channel ini Thank you semua Bye Bye